Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menambah jam tayang YouTube dengan menggunakan extension dari Google Chrome. Yuk, kita langsung ke videonya. Eit, tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe ya, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terupdate di channel ini. Oke, teman-teman, kita langsung aja ke videonya ya. Oke, langkah pertama kita buka dulu Google Chrome kita. Nah, teman-teman, di sini tau gak sih apa itu extension? Extendent itu bisa dibilang tool ya, yang disediakan oleh Google Chrome untuk membantu kita supaya bisa aman dalam menambah jam tayang. Oke, gimana cara mendapatkannya? Teman-teman langsung aja pergi ke webstore dari Google Chrome ya. Klikkan aja di sini, web, webstore, chrome. Klik aja yang paling atas. Nah, di sini ada banyak ya, banyak pilihan, banyak pilihan ekstensi yang bisa kita dapet dari webstore ini. Oke, nah untuk webstore yang kita gunakan ini hanya untuk webstore yang bisa kita gunakan untuk menambah jam tayang ya. Oke, pertama kita cari extension di sini. Kita klikkan, yang pertama saya pilih adalah user switch agent manager. Oke, nah di sini ada banyak beberapa pilihan, biasanya saya pakai yang paling atas ya, teman-teman ya. Seperti sini karena ini bintangnya lumayan bagus dan saya sudah sering menggunakannya, langsung buka aja. Setelah klik, kita pilih tambahkan ke Chrome. Nah, kita klik add extension. Kita tunggu. Nah, ini dia sudah mendownload ya. Ketika selesai, nanti langsung kita coba buka ya. Oke, ini sudah selesai. Nah, ini ditutup aja tabnya. Nah, untuk melihatnya kita bisa klik ya, area ini ya, extension ini. Kita pin aja biar ada di luar ya. Biar bisa muncul di tampilan jendela dari Chrome. Nah, ini sudah muncul. Nah, user switch agent ini apa sih? Jadi, fungsinya apa sih? Jadi, fungsinya itu dia bisa untuk mengubah jenis-jenis perangkat ya. Saya buka aja langsung. Kita klik aja. Nah, gitu teman-teman. Jadi, kita bisa merubah perangkat kita ini menjadi apa aja yang kita inginkan gitu ya. Contoh, kita misalkan menggunakan pencarian kita itu apa gitu. Ini ada MS Explore, ada Safari, Chrome, dan lain sebagainya. Kita misalkan contoh dari Chrome. Nah, disini ini adalah kayak ada Windows, ada Mac, ada Linux, Chrome. Nah, kita bisa pilih yang mana aja nih. Misalkan kita pilih mau yang Mac, ya. Kita pilih aja. Nah, ini ada banyak pilihannya. Teman-teman pilih aja. Misalkan saya pilih yang ini ya. Kalau udah kelar, nanti teman-teman langsung apply all Windows. User agent is set. Berarti ini udah di set. Jadi, nanti ketika kita membuka YouTube, nanti perangkat yang kita gunakan ini adalah perangkat dari Mac OS. Tipenya ini. Dan kita menggunakan Chrome. Nah, ini supaya ketika kita membuka banyak Chrome, kita tidak terdeteksi menggunakan satu perangkat komputer. Tapi kita bisa mengakses dari beberapa perangkat. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita kembali lagi ke web story-nya. Biasanya saya menggunakan AutoTube. Kita enter aja. Nah, ini extension yang kedua. AutoTube. Kita buka aja. Sama kayak tadi, kita tambahkan ke Chrome. Add extension. Nah, ini sudah selesai. Kita pin aja. Biar dia nomor. Nah, extension yang kedua adalah AutoTube. Apa sih AutoTube? AutoTube itu seperti bacaannya YouTube non-stop ya. Jadi, kita itu bisa memutar YouTube secara non-stop ya, teman-teman. Jadi, kita tuh bisa nonton YouTube secara non-stop. Jadi, tanpa harus berhenti, tanpa harus terjedah ya. Itu bisa digunakan untuk menonton YouTube secara non-stop. Nah, teman-teman. Itu aja sih sebenarnya yang extension yang kita butuhin. Oh iya, satu lagi nih sama... Eh, dan satu lagi nih. Kita tunggu dulu ya. Yang terakhir sih saya bisa menggunakan AutoHistoryWipe. Nah, ini AutoHistoryWipe. Ini fungsinya. Jadi, dia ketika kita keluar dari si Google Chrome ini, misalnya kita keluar di sini, nah, ini bakal otomatis menghapus semua history kita. Nah, itu berfungsi untuk menghapus semua history nonton kita di YouTube. Jadi, ketika kita habis menggunakan Chrome ini untuk menambah jam tayang, kalian harus hapus nih semua history kita. History yang ada di Chrome ini dengan cara, ya, kalau bisa sih dengan manual, itu diisi history. Di teman-teman ini, nah. Ini di-clear semua. Ini yang all time. Ini yang secara manual, tapi kalau yang secara otomatis, teman-teman bisa menggunakan AutoHistoryWipe ini. Jadi, ini secara otomatis. Ketika kita out dari Chrome ini, akan secara otomatis dia menghapus semua history-nya. Nah, ketika selesai, teman-teman bisa dah buka YouTube tuh dan bisa mengubah settingan-settingan ini. kalau misalkan ini kan bisa dirubah buat bisa di-download semua Google Chrome ya. Untuk merubah semua perangkat. Selanjutnya, nah, teman-teman bisa untuk nanti menambahkan user switch agen ini ke semua Chrome ini. supaya nanti perangkat yang terdedeksi di perangkat yang terdedeksi oleh YouTube itu berbeda-beda perangkat ya. Jadi, biar aman gitu jam tayangnya. Oke, teman-teman. Mungkin itu aja ilmu yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Jadi, jika teman-teman suka, jangan lupa di-like videonya. Dan juga, kalau ada yang ingin tanyakan, teman-teman bisa komentar aja di bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe ya. karena subscribe itu gratis. Terima kasih dan selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.